Halo Assalamualaikum di video ini saya akan sharing DIY Newborn Photography dengan menggunakan kamera HP nah untuk teman-teman yang pengen punya foto bayi yang lucu-lucu seperti yang ada di IG yang lucu, imut, mengemaskan, kreatif tapi dengan alasan satu dan lain hal tidak bisa mendatangkan fotografer profesional kita lakukan sendiri yuk kita lihat tips-tips dari saya tips pertama gunakan waktu dimana bayi tertidur lelap saat pengambilan foto saya memanfaatkan waktu antara pukul 8 hingga 11 saat bayi lelap nah yang kedua pastikan bayi dalam keadaan kenyang biar tidak rewel tips yang ketiga pastikan suhu ruangan cukup hangat agar bali nyaman tidak kedinginan nah suhu itu penting banget kenapa? karena nanti bayi akan sering dibuka bajunya untuk ganti outfit nah tips yang keempat pastikan ruangan yang kita gunakan untuk pemotretan mendapatkan cahaya yang cukup nah cahaya alami akan lebih baik tentunya yang kelima kita siapkan properti pemotretan dan juga outfit bayi properti yang saya gunakan diantaranya ini ada baby nest ini untuk memposisikan bayi agar bayi nyaman karena ini relatif empuk kemudian ini baby nest ini akan saya tutup dengan karpet bulu ini nah karpet bulu ini saya beli dari toko online nah apabila tidak ada karpet bulu kita juga bisa menggunakan kain lainnya yang bertekstur misalnya kita bisa menggunakan kain rajutan seperti ini nah ini kain sweater ya rajutan kita bisa manfaatkan properti berikutnya adalah selindang rajut tipis ini kainnya nanti akan dipakaikan di bayi nah selindang ini bisa juga digantikan misalnya dengan menggunakan tasmina yang polos selain menggunakan selindang rajut tadi saya juga memanfaatkan bedong rajut instan ini untuk digunakan sebagai properti pemutretan nah untuk pemutretan dengan tema religius disini saya membuat sarung mini sangat kecil kemudian saya padu padankan dengan baju bayi yang warna putih polos dan saya lengkapi dengan alkuran kecil dan tasbih nah properti lainnya yang saya gunakan adalah keranjang saya menggunakan keranjang besi ini nah tentu selain keranjang besi kita juga bisa menggunakan keranjang lain misalnya dari kayu kemudian dari rotan dari anyaman dan seterusnya yang terpenting sebelum bayi diletakkan di atas keranjang kita isi keranjang dengan sesuatu yang empuk agar bayi nyaman misalnya dengan bantal atau bed cover selimut dan seterusnya baru ditutup dengan kain penutup cara menggunakan ini selindang rajutnya atau baby wrapnya ini ada banyak tutorialnya di youtube nah kita bisa sesuaikan dengan selira kita nah disini saya tidak membungkus bayi sedemikian rupa hanya ya sebisa saya yang penting bayi nyaman tips nomor 6 posisikan bayi senyaman mungkin di atas alas pemutretan kita bisa menggunakan bantal atau selimut untuk mengganjal agar posisi bayi tetap sesuai yang kita mau dan bayi tetap nyaman tips yang ketujuh ambil foto bayi dalam beberapa pose sudut foto dan outfit yang berbeda nah tips yang kedelapan kita bisa optimalkan fitur kamera hp untuk mendapatkan foto yang secantik mungkin kita bisa manfaatkan fitur filter kemudian juga live focus untuk mendapatkan background foto yang blur atau foto bukeh jika kamera hp tidak didukung fitur itu kita bisa gunakan editor foto yang lain misal snap sheet untuk memblurkan background foto dan tentu editor foto bisa digunakan untuk mempercantik foto secara keseluruhan nah inilah hasil dari DIY newborn photography dengan menggunakan hp bersama bayi saya teman-teman mungkin hasilnya tentu tidak sebagus seperti yang dilakukan oleh fotografer profesional ya teman-teman tapi ini lumayan banget untuk dokumentasi pribadi nah demikian sharing dari saya semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati